Halo Sobat Mania, kembali lagi di BRC Oficial, ada kabar menarik nih mengenai Persib Bandung, akan menghadapi jadwal penuh tantangan, setelah jeda internasional. Persib langsung ditantang kontender kampiun musim lalu, PSM Makassar. Yang diprediksi, bakal kembali menyulitkan langkah skuad Pangeran Biru, untuk memetik kemenangan. Laga yang mempertemukan Persib versus PSM Makassar, akan berlangsung di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu, tanggal 11 September tahun 2024. Berstatus sebagai tim tamu, Maung Bandung, harus segera memulai misi kebangkitan, demi tak dijegal di kandang lawan. Bukan tanpa alasan, dalam tiga pertandingan terakhirnya, kedua tim, mengalami nasib yang begitu jomplang. Persib hanya mampu memetik sekali kemenangan, dan dua pertandingan sisanya ditahan imbang. Sementara PSM Makassar, berhasil menyapu bersih tiga laga awal, yang menempatkan mereka, sebagai pemuncak kelas semen sementara. Pertandingan melawan PSM pun, wajib dimanfaatkan Persib, untuk mencuri poin penuh. Sebab, saat ini kondisi skuad Pangeran Biru, sedang tak begitu prima, akibat cederanya beberapa pilar andalan seperti, David Da Silva, hingga Mark Locke maupun Beckham Putra, yang belum fit sepenuhnya dari cedera. Namun, bomber andalan Persib Ciro Alvis buka suara, jelang laga versus PSM Makassar. Pemain asal Brazil itu, membeberkan bahwa persiapan timnya saat ini sangat baik. Mereka juga memiliki momentum untuk bangkit, dengan adanya jeda internasional ini. Oleh sebab itu, ia bertekad membantu Sang Maung Bandung, untuk buka puasa kemenangan, yang sudah dirasakan selama dua pekan. Ini waktu yang bagus, karena kami akan menghadapi PSM Makassar, dalam momen yang tepat, kata Ciro, dikutip laman resmi Persib. Persib punya waktu untuk melakukan persiapan, dan bekerja keras, menunjukkan yang terbaik di pertandingan nanti, jelasnya. Namun, ada delapan pemain asing milik PSM Makassar, yang wajib diwaspadai Persib, di pertandingan mendatang. Pasalnya, selain memuncaki klasemen sementara, PSM Makassar mempunyai pemain asing, yang sedang top performa. Dan bisa jadi mimpi buruk, bagi Persib Bandung. Nah itu dia Sobat untuk update kabar hari ini, bagaimana pendapat kalian Sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Sobat, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.